Intro Langkah ganda putri Indonesia Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti di Jepang Open 2022 harus terhenti hingga babak perempat final. Apriani Fadia harus takluk dari juara dunia asal China, Chen King Chen dan Jia Yifan. Mereka harus menelan kekalahan setelah berjuang hingga rubber game. Berlangsung di Marusen Intek Arena Osaka, Jepang, Apriani Fadia harus mengakui keunggulan dari juara dunia 2022 pada Jumat hari ini. Mereka meraih skor 26-24, 16-21, dan 14-21. Apriani Fadia di awal laga berhasil membuka skor terlebih dahulu sebelum disusul oleh Chen Jia. Setelah itu, kedua kubu menunjukkan duel cukup ketat menuju ke jodah interval game pertama. Beruntung di balik pertarungan yang cukup alot itu, Apriani Fadia berhasil unggul tipis 11-10. Lanjut selepas jodah interval game pertama, Apriani Fadia berhasil memanfaatkan momentum untuk menambah keunggulan. Namun Chen Jia juga tak ingin mengendurkan serangan, sehingga kedua kubu kembali menunjukkan aksi saling kejar. Setelah melalui pertarungan sengit, akhirnya Apriani Fadia yang memenangkan set pertama dengan skor 26-24. Lanjut game kedua, keadaan justru berbalik. Skor yang didapatkan Apriani Fadia di game kedua yaitu 16-21. Dengan hasil itu, maka Apriani Fadia harus melanjutkan perjuangannya ke babak penentuan. Di game ketiga, Apriani Fadia mengawali laga dengan unggul terlebih dahulu dari Chen Jia. Hingga akhir laga, Apriani Fadia harus menelan kekalahan dengan skor 21-14. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!